Sampai yang parah banget, itu sampai bikin aku down, sampai aku malamnya suka nangis, sampai muka aku bengkak karena nangis. Lo ngapain masih di sini? Udah lo mati aja, lo tuh gak dibutuhin, gitu. Itu yang paling parah banget. Menjadi korban perundungan membuat Mayang Lusiana Fitri mengalami depresi. Hampir tiap malam dirinya menangis lantaran mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari para netizen. Bahkan, berat badannya pun turun drastis. Seperti apa ungkapan kegelisahan Mayang yang mengaku tak sanggup menghadapi bulian? Benarkah Mayang kini punya cara jitu menghadapi komentar dari penggemarnya? Kalau ada postingan yang buat kalian gak suka, bilang ya, biar besok aku posting lagi. Terima kasih juga udah buat berat badan aku turun. Baca komentar netizen yang hate comment, gitu. Ada yang over hate comment, gitu. Suka baca-bacain, sampai ada yang parah banget, itu sampai bikin aku down, sampai aku malamnya suka nangis, sampai muka aku bengkak karena nangis, gitu. Lebih banyak yang nyuruh bunuh diri, bunuh diri sih, kayak, udah lo mati aja sih, ngapain lo masih disitu, kayak. Terus, lo ngapain masih ada disini, udah lo mati aja, lo tuh gak dibutuhin, gitu. Itu yang paling parah banget. Capek banget, tiap malam nangis karena insecure, suka dibanding-bandingin sama netizen. Gimana nih biar percaya diri aku supaya bangkit lagi, gitu. Terus udah, akhirnya Alhamdulillah tadi rasa percaya diri aku udah mulai keluar lagi, rasa insecure aku udah menurun. Hilangin rasa, hilangin rasa sedih kamu karena bacain komentar netizen itu, tarik nafas, buang, gitu. Itu, aku punya support sistem mama dan daddy dan keluarga aku yang selalu support aku. Jadi, yaudah. Emang awalnya aku ngedrop sih bacain komen. Cuman sekarang udah jadi makanan sehari-hari aja. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.